Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Gunawan Ahmad, kali ini saya akan membuat tutorial tentang cara membayar tagihan Sopi Pinjam atau S Pinjam Terbaru Tahun 2022-2023. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya untuk subscribe di channel ini supaya berkembang menjadi channel yang lebih baik. Jangan lupa juga tonton video ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Lanjut, untuk membayar tagihan Sopi Pinjam atau S Pinjam Terbaru Tahun 2023, pertama-tama kita buka aja langsung aplikasi Sopinya. Jangan lupa untuk update aplikasi Sopi kalian, supaya nanti kalian bisa melakukan pembayaran tagihan Sopi Pinjamnya. Oke, inilah dia tampilan dari aplikasi Sopinya. Nah, buat kalian yang suka belanja online dan ingin gratis ongkir, langsung aja klaim di deskripsi video. Oke, selanjutnya kita ke pembahasan cara membayar tagihan Sopi Pinjamnya. Langsung aja kalian masuk ke menu saya. Nah, disini kalian langsung aja masuk ke menu dompet saya ada Sopi Pinjam. Kita klik. Oke, nah disini saya mempunyai pembayaran bulan ini yang harus dibayar yaitu jatuh temponya tanggal 5 Februari. Kita langsung aja klik bayar sebanyak 846 ribu. Kita bayar. Nah, ini langsung aja disini pilih metode pembayarannya. Ada dengan Sopi Pay, Mitra Sopi, Alpamat, Indomat, dan transfer bank. Kita pilih transfer bank dan menggunakan bank BRI. Selanjutnya kita klik bayar. Salin aja nomor rekening virtual akunnya. Kita pilih OK. Selanjutnya kita langsung aja buka ke bank BRI virtual bank BRI bukan BCA tapi BRI. Maaf, salah. Kembali kita masuk BRI modnya. Oke, kita login. Nah, disini kalian masuk aja ke BRI pak. Langsung pembayaran baru. Masukkan nomor yang tadi kita copy. Lalu lanjutkan. Bayar aja langsung. Oke, transaksi pun telah berhasil. Selanjutnya kita buka aja Sopi, aplikasi Sopinya. Kita coba lagi. Oke. Kita lihat apakah pembayarannya udah berhasil. Dan, lihat. Kamu telah melunasi tagihan terakhir atau pembayaran bulan ini telah berhasil. Dan limitnya udah kembali lagi. Oke, itulah dia tutorial cara membayar tagihan Sopi Pinjam terbaru tahun 2023. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Akhir kata, thank you and bye-bye. Jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih.